Lu belum nikah Gara-gara Dari mana sih ilmanya om kira-kira? Itu dari Inggris jaman dulu ya Kalau ini berarti Kayaknya butuh pupil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Taulani TV Nah seperti biasa Temen-temen mungkin sudah pada tau bahwa Taulani TV ada segmen namanya Taulani Musik Kita akan ngobrol-ngobrol tentunya dengan musisi Dan juga musiman Hari ini ada grup, tapi nanti gue akan Perkenalkan, sebelum gue perkenalkan Pastikan subscribe dulu ya Taulani TV sekarang sudah 1,5 juta subscriber Terima kasih atas partisipasinya Makin hari makin bertambah Semoga ketika anda subscribe Makin bertambah lagi Langsung saja kita perkenalkan, inilah grup band kita Pagi hari ini Hore Hore Yor Yor Hore Ya tulisannya Y-O-R-E Gua pikir ini Hore di Placeti video Halo Panji Halo Bang Udah pasti ada pada kenal Kevin Esa Ini cowok-cowok keren semua Tapi sekarang nge-band Emang kenapa kalo cowok keren Terus gak boleh nge-band gitu Iya gak? Betul Gua dulu di Stinky juga kan Oh iya Tadi gue rectangle liat tuh Liat apa? Ada Stinky Oh iya Bener-bener Banyak piagam-piagam penghargaan Gitu Terima kasih buat Yor sudah hadir di Taulani TV Semoga ini menginspirasi Terima kasih banyak Iya Terima kasih Terima kasih Dari gitu dong Terima kasih semuanya Gua udah siap banget Disini memang banyak dipakan Ini gua mau nanya nih Yor Yor itu bacaannya Y-O-R-E Yor Yor Bukan Yore ya Ini gak ada titik-titiknya sebenernya Oh gak ada titiknya Jadi semua digabung Yor Oke langsung aja kita bahas Semua pasti netizen-netizen Kenal dengan mereka bertiga Lebih dulu lewat sinetron pasti Ya kan Esa lu main sinetron kan Kevin juga Panji juga kan Panji gak main sinetron? Enggak Main apa? Main becekan Dia main apa dulu Vin? Dulu Lu ngapain sih gak main di? Lu kok pernah bang Pernah kan lu Pernah Pokoknya pernah lah main sinetron Baru akhirnya ngebentuk band Ini ketemunya dari sinetron Beda-beda Beda-beda Kalo sama dia ya Sinetron Kalo sama Panji Waktu sekolah satu SMA dulu Oh Esa sama Panji satu SMA Sama banyak SMA Oh Kevin gak satu SMA Enggak sekolah Oh dia gak sekolah Sekolah saya Sekolah langsung Akhirnya terbentuk lah Bertiga ini Atas ide Bertiga juga Bertiga juga Iya Kenapa ngebentuk band? Kenapa gak bikin grup lawak gitu Kayak Patreon Atau Atau misalnya Bagito gitu Dari 2014 dulu tuh kita emang sempet udah Apa Ngebuat band juga gitu Bukan Yor tapi? Bukan Yor Dulu tuh namanya apa sih Tapi Cikal Bakalnya Yor lah Cikal Bakalnya Oh Dulu namanya The Others The Others Oh Terus ya Kita masih berasa sok pinter lah Dulu itu namanya gitu Masih 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 belum banyak pengalaman Masih belum banyak jam terbang juga ABG lah ABG lah ya Ngeben-ngebenan Tapi kita sempet manggung Sekali ya Sekali Yang beneran resmi manggung gitu Ya Langsung ada Trisakti ya Trisakti Trisakti Terus tuh bubar bang Terus tuh bubar Jadi kita pas manggung kita latihan Latihannya rapi banget gitu Terus pas manggung Yang vokalis jadi drum gitu Yang drum jadi gitar gitu Terbalik-balik Jadi gak konsisten Jadi kayak grup lawak ya Terus akhirnya bubar tuh The Others Kira bubar Personnelnya ini juga Iya Iya Ada kita bertiga dari sini Ada kita bertiga Tapi lebih dari tiga Lima Oke Bubar lah itu Terus Masing-masing kesibukan Panji ke LA Dia Dia disana Empat tahun lah Iya Empat tahun Saya jadi Serigala Oh Jadi bisa lah masing-masing tuh ya Dia film kan Dia film Oke Nah setelah akhirnya kembali lagi Panji balik lagi ke Indonesia Baru mulai kumpul lagi Ya kita mencoba untuk Ya kita telfon-telfonan lah Waktu itu Kayak Akhirnya kita buat band aja yuk Gitu Kita balik lagi gitu Bisa gak sih kira-kira Ya akhirnya Kalau dari gue sendiri sih Memutuskan Supaya apa ya Gue mencari hal yang relate lah Mencari sesuatu yang relate Yang ya Karena seumuran juga Dan kita sama-sama Suka musik gitu Kenapa sih kita gak coba buat lagi gitu loh Emang lebih serius Nah akhirnya bergantilan nama menjadi YOR Ya Nah ini mau nanya dari the others ke YOR Apa? Maksudnya pertimbangannya apa nih? Kenapa harus YOR gitu? Kenapa gak Yoi atau apa gitu? Karena ini bang Kalau di others itu kan kita ABG Maksudnya bikinnya cuma kayak yaudahlah Ah iseng-iseng aja lah gitu ya Kalau YOR ini sebenarnya punya makna yang lumayan deep Kalau buat kita pribadi Itu dari kayak Bahasa yang digunakan di Britain Setahun 1600-an Oh Jadi digunain itu biasanya kayak In the days of YOR Itu artinya kayak Pada jaman dahulu kala Oh gitu Gak bisa diartin secara Kayak Mesti diartinnya Kan once upon a time Asma Tapi ini bahasa Bahasa old Britain Old Britain Iya Tahun 1900-an Jadi YOR itu dahulu kala gitu? Iya Kayak kita balik lagi aja gitu Balik lagi ke jaman dulu yang di others itu Tapi dengan format baru Kita temukan format yang udah Lebih mateng lah Oke Oke Jenre musik apa? Gue terus terang Pernah waktu itu mereka dateng ke ini talk show Kemudian ada nyanyi ini Nyanyi apa? Iya Itu musiknya keren banget Nadanya keren Gue sampe Ulang-ulang nyanyi itu kayaknya Diteringat itu asik banget Terimakasih Itu apa yang nyanyi dulu itu? Fix Fix judulnya ya? Nanti dibawain gak? Nanti dibawain Nah itu keren Itu yang bikin YOR bertiga ya Jenis musiknya apa sih? Post experimental kalo kita Post? Post experimental Post itu gimana? Post Oh berhenti Post POST Oh POST Post experimental Gue sumpah udah gatau Gue kan taunya jendernya itu Dangdut, Rock, Jazz Ini ada lagi ya Post experimental Jadi Artinya jenis musiknya Ke rock bisa Ke pop bisa Ke chill gitu Lebih bisa Lebih bisa Itu kita ada Ya kita ada British-British nya juga ya British-British nya ya Iya sih Nada-nadanya juga gue denger kemarin British banget Oke lanjut lagi Jadi kita masuk ke Berita yang agak sedikit menyentil Kevin Julio mulai fokus Membesarkan YOR Nah Betul ya? Betul Jadi lu udah lebih fokus ke band? Udah gak mau syuting-syuting sinetron Atau apa-apa lagi? Ya Kalo butuh waktu mah masih aja Sebenernya tuh Butuh waktu Kalo waktu tuh setau gue kan Kalo ini gimana Ini waktu gini bang Kalo butuh waktu itu baru Kalo ini berarti kayaknya butuh Upil kayaknya Sekali-sekali lah ya Sekali-sekali Tapi kalo passion nya tetep mau Ngebesarin YOR Iya Tapi kalo ternyata ada sambilan Tawaran main sinetron atau film Ambil ya Boleh Ya lumayan kan dari situ Penghasilannya bisa dimasukin ke band Kan gue Harus ya? Iya dong Jujur aja Jujur aja gue Gue tuh dulu di band Itu gak bisa bikin begini Gak bisa bikin studio Ya maksudnya bisa tapi gak sebegini Tapi gara-gara gue sinetron Gue film Gue ngelawak Alhamdulillah bisa Maka mending kan ngelawak aja Iya makanya Mending ngelawak Bener banget Wah gue menjerumuskan Cari duitnya Cari duitnya masukin ke band Gitu Tapi saya gak nyangka loh mas Om Andre sendiri ya Dari Stinky gitu ya Setiba-tiba ngelawak Dan lawakannya selalu pecah gitu Saya bingung Makanya saya juga gak ngerti Dari mana sih ilmu nya om kira-kira Itu dari Inggris jaman dulu ya Berita ya Namanya Sansekerto Sansekerto Sebenernya gue ditanya balik Jadi pokoknya udah fokus ya Udah fokus ya Fokus Mau serius lah untuk membesarkan Mau serius banget Iya dong karena musik sekarang kayaknya udah mulai naik lagi nih Amin Tapi ngomong-ngomong lu serius-serius Ada pertanyaan nih Lu belum nikah Gara-gara banyak utang Gara-gara banyak utang Oh iya Ini jadi banyak Ada artikel Kevin Julio ngaku belum nikah Gara-gara banyak utang Ngambil artikelnya dari mana nih Cicilan lu banyak mungkin deh Cicilan 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 Tuh 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 gue gak bohong ya tuh Ini bener-bener Ini bener-bener artikelnya nih Kediatan banget mukanya melas tuh Belakangnya banyak baju Gue kira lu kerja di laundry Itu lagi launching acara baju ya waktu itu Launching acara baju Luayan Lagi di laundry dong Tapi gak ini gak bener berarti ya Gak bener ya Emang banyak cicilan om juju Oh gak apa-apa Harus begitu Kalau gak gitu kita gak Punya motivasi untuk Mencari sesuatu ya kan Harus begitu Finn Gue dulu juga begitu Sekarang aja masih banyak Kita Langsung masuk ke Kepoin Instagram Nah Ini 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 salah satu tema yang seru nih Kepoin Instagram Karena ternyata Setelah kita bongkar-bongkar Maaf ya Instagramnya Kevin Esa Itu lucu-lucu isinya nih Tapi Panjidong yang gak ketemu nih Kuliah di LA 4 tahun 4 tahun 4 tahun Lebih sedikit lah Lebih sedikit ya Aman tapi disana ya Memayang Memayang ya Oke Kita ke Instagram Kevin Julio 1993 Follow ya Instagramnya Makasih At Kevin Julio 1993 Ini pasti lahirnya tahun 1993 ya Iya Karena udah ketauannya Ini Kevin Julio ada foto Lagi sama nyokap di jalannya Emang Kevin tuh deket banget sama nyokap Iya Gue liat kemana-mana tuh nyokap ikut Bukan berarti anak mami Bukan ya Karena memang lu bentuk Ya lu sayang sama nyokap lu Karena memang tinggal satu ya Kan bokap udah gak ada Bokap udah gak ada Dan lu juga anak satu-satunya Yang satu-satunya Wajar kalo deket Mau siapa lagi yang bisa Dekat sama nyokap Bener Sedekat apa sih sama nyokap Ya Ya parah sih maksudnya Sampai umur sayang sekarang juga Kayak Sekarang udah 26 Terus kayak Masih lah yang Apa ya Gak bisa lepas dari nyokap Terus gak bisa Harus selalu cerita sih Apapun gitu sama dia gitu Dan masih punya Punya rasa tang jawab yang besar Untuk ngejagain Kayak gitu-gitu Soalnya gak ada yang bisa jagain lagi sih Ini biasanya Kalo anak satu-satunya Terus cuma orang tua Cuma tinggal nyokap Ini biasanya lengket banget Dan ini Pasti kalo nanti mencari pasangan hidup Ini bener-bener harus yang Wah satu Dia pasti harus sayang sama nyokap lo Iya bener Karena nyokap lo gak ada lagi Sandaran selain lo Dan Lo harus punya pasangan Yang juga bisa menerima itu Makanya agak susah Kalo Kevin kayaknya nyari pasangan Salah satunya mungkin situ ya Amin menemukan nyokap Harus mencari ya Insya Allah Insya Allah Insya Allah Ini tato nyokap Ah iya ini tato nyokap Tuh sampe tato nyokap Dibikin Emang sih Tato gue ya Tato gue ada ya Ngapain Ngapain Ntar tau lah nih TV Keren Emang bener si Nyokap itu Apa ya Ya udahlah Semua orang juga pasti Kalo sama nyama ibu tuh Gak gitu deh Sayang banget Lo Ada gak momen yang Sama nyokap tuh Sampe kayaknya Lo sampe menangis Sampe yang Tahan tuh Pas pada saat kapan tuh Ehm Atau mungkin lo pernah buat salah sama nyokap Gitu sampe akhirnya Pernah sih Itu pun juga Beberapa kali Kayak Mungkin Karena yang Apa ya Di fase umur saya yang segini juga Gak Gak bisa Kayak Ngindarin yang namanya Risi sama nyokap tuh Pasti ada aja gitu kan Kayak Kayak butuh kebebasan Iya 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 Apalagi lu udah dewasa gitu kan Pengen Ya biasanya kalo yang dulu-dulu kan Kayak Ngeliatin rambut Kurang rapi sedikit Dibenerin Kayak gitu Nah aku udah bisa Benerin sendiri sekarang Udah deh Ada aja rasa-rasa risih Itu sih sebenernya Cuman tiba-tiba kayak Di hari itu Tetap aja kayak Ngerasa bersalah Tiba-tiba gitu Terus aku minta maaf Tapi yang Momen yang gak bisa dirupakan ya Pas kehilangan bokap sih Iya 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 Itu berdua bener-bener kayak Aduh Nang ngerti lagi Nangisnya tuh Habis-habisan gitu Aku cara Cara ngejaga nyokap nangis tuh gimana Nyokap juga gak mau Ngeliat sedih banget Di depan aku gitu kan Itu momen yang gak bisa dilupakan sih Iya Ya tapi sekarang Kevin gue yakin udah bisa Menjadi pengganti bokap Amin Dan tentu saja Apa namanya Biar bagaimanapun Insyaallah Nyokap tetep harus Amin Tapi bukan Bukan berarti sebutan anak mami itu Gak berlaku ya Terserah deh ya Terserah deh ya Ya emang bener loh nyokap gue Mau nyokap lagi Masa gue anaknya sulit Mami Udah bener Gak apa-apa Banggalah Masih punya orang tua Ya kan Oke Kevin Kalau begitu langsung ke Nah Panji ada ternyata Di instastorynya Panji nih Kita dapet Waduh Semua yang berawal Pasti akan berakhir Keren kata-katanya Semua yang berakhir Pasti akan berawal Eh enggak Semua yang berakhir Akan kembali lahir Semua yang bersinar Pasti akan mereduh Dan semua yang mereduh Berarti tak hidup Berarti tak hidup Keren Coba kita telah satu persatu ya Kali disini Semua yang berawal Pasti akan berakhir Setuju ya Setuju Kembali lagi ke awal Berarti Atau terlahir kembali Ya sebenernya sih Kalau gue punya Ya ini Ke Yang pribadi gue aja gitu Kayak Kalau Sebenernya bukan Reinkarnasi bukan Cuman kayak Ke Manusia gitu Kalau percayaan gue Maksudnya gue merasa Reinkarnasi juga ke Alam semesta sih Bang Bisa ke Hal sesimpel Tumbuhan Setuju Setuju Menurut gue Pasti lahir kembali Setuju Ini keren nih Jadi contohnya kayak misalnya Batang pohon Kita tebang Ya Tapi ternyata Dia Bukan berarti dia mati Tapi dia Kembali lahir Artinya dia tumbuh lagi Keren kata-kata ini Maknanya bagus nih Semua yang bersinar Pasti akan merdup Contohnya kayak bohlam Udah kelamaan misalnya Tiba-tiba udah boleh mati Wah bohlamnya udah Kuat nih Ya kan Nah Tapi bukan berarti yang mati Bohlamnya itu Tidak bisa hidup lagi Semua yang merdup Tidak berarti tak hidup Kalau kita ganti Hidup lagi Keren Hidup bohlam Endorse gue ya Tapi kenapa Lo nulisin itu kenapa Dalam momen apa Sehingga lo bisa mengeluarkan kata-kata Ketika lo lagi galau Itu lagi apa sih Nah ini gue bikin lagu buat Pacar gue Oke Gue nih lagi di kondisi nol bang Maksudnya dalam arti Hidup gitu ya Lagi di Quarter life crisis lah Dan gue ngerasa Cewek gue kayak Bener-bener Ya nemenin Di saat gue nol Jadi kayak Ya thank you aja Wah keren Keren Apa sih kelebihan gitu Betul 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 Gapapa Kan kita Biar meriah Biar meriah Bener-bener Bener-bener Tapi cewek lo masih ada Sampai sekarang Maksudnya Maksudnya gini Masih ada tuh masih berhubungan Masih berhubungan Masih berhubungan Masih Kalau udah putus gak kan Masih Masih Jadi yang kayak gue Wah anjir Sama ini gue minjem Baru sebulan Gue punya kita Siapa nama cowok lo? Cynthia Anjay Kamu keren banget Ini saya kasih tau ya Cowok itu Butuh perhatian Bukan hanya I love you, I need Bukan Tapi ketika lo bisa memperhatikan Apa yang dia butuhkan Dia pasti akan nyantol terus Karena terus terang Orang yang menjatuh cinta Ya Bukan nyari pasangan itu Bukan kita Persoalan gue cinta malu Tapi kita harus cari Seseorang yang butuh Kita membutuhkan dia Dan dia membutuhkan kita Cynthia Panji I love you forever Yes Tunggu tangan Harus tunggu tangan Keren 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 Oke selanjutnya Esa Weee Foto Capah Foto Capah Foto Capah Foto Capah Cieee Foto Capah Bisa di zoom Ini apa nih Dari 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 satu Oh ini Captionnya Dari satu Jadi ini Yang pertama nih Oh enggak Gak yang pertama Cuman kan Semuanya kan Kita kan sebagai manusia Berapa dari satu orang Setuju Betul Tapi ketika menemukan sebuah rasa Bisa jadi ada perbadoan Dari dua orang Iya 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 Dari satu Satu ialah satu insan Satu insan Tapi tertuju untuk satu orang Jadi dua Jadi berdua Jadi dari satu sekarang berdua Iya Nanti kalau misalnya kelop terus Sampai nikah Dan punya anak Jadi tiga jadi empat dan seterusnya Jadi rame Jadi rame Keren Inilah hebatnya anak band Kalau anak band itu punya Apa namanya Intuisi Atau punya sebuah Perasaan yang dalam Sehingga dia bisa mengutarakan sebuah kata-kata Makanya ketika Seorang musisi bikin lagu Pasti liriknya keren-keren Karena itu dia bermain dengan hati Iya Oke Semuanya udah Itulah dalamnya Yor Nanti kita juga akan nge-band dengan mereka Kita lihat musiknya seperti apa Tapi sebelum itu gue mau ngajak main dulu nih Truth or Drink Wow Ini masih ada hubungannya dengan Yor Pernah pacaran dengan Jessica Mila Kalau jawabannya tidak Seandainya Jessica Mila mau jadi pacar lu Lu mau nggak Nah Truth or Drink Itu Pernah nangis bareng? Wah pernah nangis bareng Bukan nangis lagi gue pernah buang air bareng Bukan nangis